Intro Halo ketemu lagi di acara Kepo Yuk Hari ini bersama aku Marissa Nah hari ini aku akan ditemani oleh tim CSS Yang selama ini mereka beberapa kali menjadi host Di acara Kepo Yuk yang edisi-edisi sebelumnya Nah kita mau lihat nih CSS itu sebetulnya apa sih Lalu kerjaan mereka itu seperti apa sih Seperti yang mereka lakukan aja Atau ada job desk mereka yang lain Nah kita langsung kepoin aja Hari ini aku ditemani dengan 4 cewek-cewek cantik Dari tim CSS perwakilan ya Yang cowok sayangnya gak ada disini Jadi kita gak bisa bincang-bincang sama mereka Oke kita gak buang waktu Kita langsung aja kepoin jara-jara ini Yuk Halo cewek-cewek Halo kak Takunya gak usah keliatan ya Kita fokus aja ke kalian Nah untuk awal-awal Perkenalan dulu dong dari mbak yang pake kuning dan tim Silahkan introduce kak diri masing-masing Halo Nama saya Intan Sedira Saya adalah CSS untuk area beta Kasih Karawak Oke lanjut Yang suka jadi host Saya Sikma Saya CSS untuk area BKI Jakarta Oke Halo Saya Shelly Saya CSS untuk area Bandung dan Jawa Barat Halo Saya Pergi Kalau CSS Aku kan buka in Jakarta Oke Nah kalian ini kan semua CSS ya Hari ini kita kan mau bincang-bincang mengenai Apa sih CSS itu sebetulnya Kerjanya semacam apa sih Seperti yang kalian lakukan di host aja Atau ada yang lainnya Nah kita langsung aja dari Shelly ya Tadi ya Shelly sebagai CSS angkatan pertama Waktu kamu masuk ke sini Sudah ada bayangan belum sih pekerjaan apa ini CSS ini Kalau udah ada bayangan Bayangan kamu tuh seperti yang lama Mungkin kamu masih ingat Mungkin Ya paling ingat dikit ya Karena dulu waktu rekrutasi itu kan langsung didatangi sama direksi ya Jadinya terus sama beliau langsung dikasih pengaparan mengenai bagaimana sistem kerjanya sebagai CSS nantinya Jadi dari penjelasan yang beliau sampaikan itu sebenarnya saya udah ada bayangan sih Waktu mau masuk di CSS di P3D Sereka Satya ini Oke jadi udah ada bayangan ya Shelly ya Sesuai gak sama yang ternyata kamu ketemuin disini Sesuai sih Soalnya dari pengaparan itu kan Ya karena ini distributor alat kesehatan Jadinya nantinya akan serivisi ke rumah sakit Terus nantinya akan melakukan training dan presentasi produk seperti itu Jadi udah ada bayangan pas masuk ternyata sesuai Jadinya gak begitu target sih Oke Nah untuk tiga teman yang lain Kalian kan bukan angkatan pertama Jadi sudah ada yang ditanyain diantakan sebelumnya Seperti apa sih CSS itu Nah untuk kalian ada yang merasa terjebak gak setelah kalian masuk di CSS ini? Soalnya kalau dari aku, dari aku sendiri sebenarnya dari bayangan sebelum masuk sampai yang lebih berjalan ini Sebenarnya gak rasa terjebak sih Kayak yang tadi bahas yang dijelasin dari direksi itu sudah cukup jelas dari awal dikepatan seperti apa pekerjaan yang akan kita menemui artinya sebagai CSS Nah setelah ini berjalannya waktu sampai saat ini semuanya masih sesuai sih Semuanya masih sesuai ya Semuanya dan ini mungkin kalau menurut saya sendiri saya enjoy sih untuk menjalani pekerjaan ini Bagaimana jawabannya saya kan sebagai CSS ya Tentunya saya kan udah kurang lebih tiga tahun berada di pedaganda sakit pasatnya Nah selama itu saya enjoy dalam melakukan pekerjaan Kemudian komunikasi sama kan-kan campel dan rata-rata kunjungan Seperti itu saya sesuai dengan Japanese Oke yang rajin jadi host Kalau saya sih sesuai ya soalnya kan saya angkatan keempat Nah di atas-atas saya udah ada banyak juga kakak-kakak kelas yang udah terjadi disini Jadi saya juga ada channel untuk sebelum masuk kesini tanya-tanya mereka dulu Jadi kalian sesuai ya kembaran awal dengan yang kalian lakukan hari-hari disini Oke kalau dari Sukwa dan Intan kalian kan satu angkatan itu kan banyak ya pesertanya Nah dari kalian berdua ada gak sih persaingan di waktu di pelat? Kalian kan 10 orang nih bersepuluh Ada gak coba? Mungkin bisa disiarkan sedikit waktu kalian di pelat? Kalau dari aku sendiri emang 10 orang kebetulan Aku termasuk dari 3 orang yang membeda sekolah nih Kebetulan kalau yang lainnya dari Solo aku dari Jakarta Nah kalau soal persaingan Sebenernya sih itu berasa waktu di awal-awal ya Karena kan belum kenal banget nih sama temen-temen yang Solo Kalau dari sama dua temen yang lain yang sama-sama dari Jakarta kan Kita udah 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 tau ya dan kita emang waktu itu sih tujuannya maunya merugus barang-barang gitu Terus kalau sama soal persaingan itu sebenernya gak persaingannya sama temen-temen yang Solo Karena dulu kan awal kan belum dikenal Dan kita juga dulu tuh gak tau sejauh apa temen-temen ini Kita di akademiknya atau di anak akademiknya seperti apa Itu kan belum tau Dan waktu itu belum berasa apa ya kebersamaannya Jadi masih berasa persaingannya gitu Tapi semakin kesini semakin sering berang-berang belajar bareng Tapi kalau semakin kesini udah semakin baur Udah gak berasa persaingannya lagi sih Oke maksudku sendiri Kalau dari angkatan saya kan 10 orang semuanya dari Solo ya Nah itu pasti kalau untuk persaingan di akademis itu mesti ada Soalnya di luarjar juga ada beberapa orang tuh yang udah persiapan banget dari awal Nah ada beberapa orang juga yang belum ada persiapan sama sekali Kayak gak tau harus mencapai apa gitu Nah sama juga sih kayak Mbak Intan di awal-awal itu emang kerasa banget persaingannya Nah kayak mau ada beberapa orang yang pengen dominan Nah tapi seiring berjalannya waktu kita juga sering sharing bareng Oke untuk semua tadi kan ada persaingan ada yang udah prepare gitu ya Mungkin preparenya apa sih yang perlu dipersiapkan untuk kalian yang mau berangkat di club itu Kalau untuk peserta di club sih Kalau menurut aku yang paling penting tuh persiapan mentalnya sih ya Sama diri, kesiapan dirinya juga Kalau soal untuk kayak materi yang harus disiapin Saya aja juga dulu dari awal gak menyiapin apa-apa Soalnya disini juga kan dikasih training Dikasih materi juga Jadi gak usah perlu khawatir kalau misalnya Gak pintar atau gak punya materi ini Gak emasain materi ini Itu gak perlu Soalnya disini semua juga diadari dari awal juga Oke next question Kalian coba deh deskripsikan pekerjaan CSS itu apa aja sih Ini kan berbeda-beda ya Ada yang Intan dari Cikarang Lokasi Kemudian Ciali dari Bandung Dan dua dari DKI Bisa diceritain sedikit mungkin Deskripsi pekerjaan kalian itu apa sih Yang area dulu mungkin Oh iya oke Kalau di area sebenernya kita Hampir 100% itu di lapangan ya Karena kan Ya tadi kalau di lapangan kita kunjungan Ke instansi-instansi gambatorium Terus kalau kunjungan itu Yang utama kita itu adalah infoproduk Jadi kita mengenalkan produk-produk kita Dari PT Genda Sari Kemudian selain infoproduk Kita juga sebenernya Survei sih Lebih ke survei Cari tahu keperluan Atau kebutuhan yang lagi Apa ya Lagi benar-benar dicari nih Sama instansi tersebut Kemudian Selain infoproduk Survei Kita juga cari tahu Terkait pasar Pasar di laboratorium Mungkin untuk Alatnya yang banyak dipakai Itu apa aja Kemudian rata-rata Customer itu mau yang seperti apa Nah itu balik lagi Nantinya kita akan Sebagai laporan Supaya di kamer ini bisa dikembangkan Seperti itu Kalau di area Oke area kedua Shelly Mungkin Semuanya udah dijelasin Oleh Intan ya Pokoknya Secara general Sama Seperti apa yang dijelasin oleh Intan Saya pribadi kan Saya untuk area Bandung Itu kan banyak sekali Install base Untuk alat ya Nah Gambarannya sih Kalau misalnya ada install base alat Terutama kan Saya juga melakui Unit maintenance Routine untuk alat tersebut Jadi kayak Bongkar alat Terus Nantinya kalau misalnya ada install Harus training produk tersebut Bagaimana cara penggunaan Bagaimana cara pengaplikasiannya Seperti itu Terus kalau misalnya ada prospect nih Di Barat-barat rumah sakit Terus dokter Atau calon user Atau analis yang mau Atau mereka memerlukan Produk informasi Lebih detail Biasanya kami juga akan melakukan presentasi Di depan mereka Seperti itu Oke Kalau untuk yang DKI Teman-teman DKI Sebenarnya Aku gak teranggirnya sih Sama yang dilakukan CSS area Mungkin Kalau mau nambahin aja Kalau CSS itu kan Kepedianannya Pre-cellers Dan post-cellers Jadi pre-cellers itu Kayak Membantu Cellers dalam Melakukan Produk informasi Ke user Ke dokter Kemudian Membalikan Semacam Apa ya Pendekatan lah Menjalin hubungan baik Antara Kantor Kemudian Dengan Dokter-dokter Maupun analis Kemudian Kami juga melakukan Kegiatan post-cellers Nah post-cellers ini Misalnya Dihatikan Seperti Service yang diberikan kantor Ke user Nah service itu Antara lain Seperti Maintenance routine Kemudian Menjaga hubungan Baik antara Kantor Dengan user Kemudian Follow up Jika ada pertanyaan Dari dokter Seperti itu Mungkin ada yang mau ditambahin Sukma Kalau untuk yang di Jakarta ya Khususnya kan Enggak Lebih fleksibel ya Kadang ke lapangan Kadang di kantor Nah kalau Tambahin Tambahin aja Dari yang mbak Penny Kalau yang di kantor itu Kita Terkadang juga buat Desain untuk Grosur Misalnya ada produk baru Terus kita juga Cari-cari info Kompetitor Sama niapin Kalau misalnya ada Kegiatan Pameran Oke Jadi Jobresnya banyak juga ya Bukan cuma Sebagai host Acara Kepoyu Tapi kalian juga Pameran Kalian harus Kelapangan Kalian harus berjumpa Dan berdiskusi Dengan dokter Seru juga ya Kalau dari Teman-teman sendiri Coba kalian highlight Atau mungkin Sebutin Serunya apa sih Mungkin satu Dua hal gitu Serunya apa sih Kerja sebagai CSS Yang jobresnya Macam-macam banget ini Selamat menikmati Selamat menikmati